Hai co-friends, jadi disini ada pertanyaan, sebuah kotak berisi 10 bola terdiri dari 5 bola berwarna merah, 3 bola berwarna putih, dan 2 bola berwarna kuning. Dari dalam kotak diambil secara acak 3 bola, tentukan peluang terambilnya 1 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola kuning, jika pengambilannya A sekaligus, B 1 demi 1 tanpa pengembalian, C 1 demi 1 dengan pengembalian. Apakah jawaban pertanyaan A dan B sama nilai peluangnya? Jadi, untuk mencari peluang, untuk peluang kejadian A, berarti adalah jumlah yang terambil dari kejadian A dibagi banyak sampelnya. Untuk mengerjakan yang nomor A ini, kita menggunakan konsep kombinasi, karena pengambilan ini tidak diperhatikan urutannya. Dia bisa mengambil merah putih kuning, bisa mengambil putih kuning merah, ataupun kuning merah putih, dan sebagainya. Untuk rumus kombinasi sendiri, yaitu N, C, K, sama dengan N! per N dikurangi K! dikali K! Jadi, untuk yang A, peluang pengambilan dengan cara sekaligus adalah, kita mengambil 1 dari 5 bola merah, jadi 5C1, dikalikan kita mengambil 1 dari 3 bola putih, maka 3C1, dikali kita mengambil 1 dari 2 bola kuning, jadi 2C1. Per sampelnya adalah, kita akan mengambil 3 dari 10 bola, jadi 10C3. Maka, sama dengan 5C1 adalah 5! per 5 dikurangi 1 adalah 4! dikali 1! dikali 3! per 3 dikurangi 1 adalah 2! dikali 1! dikali 2! per 2 dikurangi 1 adalah 1! dikali 1! per 10! dikurangi 3 adalah 7! dikali 3! dikali 3! maka, sama dengan 5 dikali 3! dikali 2! per 10! dikali 9! dikali 8! dikali 7! 7! per 7! dikali 3! adalah 3, dikali 2, dikali 1. Sekarang 7! dibagi 7! adalah 1, kemudian 10! dibagi 2 adalah 5, 9! dibagi 3 adalah 3. Kemudian kita bagi lagi, 5! dibagi 5 adalah 1, 3! dibagi 3 adalah 1, kemudian tersisa 2! per 8. Atau apabila kita sederhanakan, kita punya peluangnya adalah 1 per 4. Kemudian sekarang kita ke pertanyaan yang B, pengambilannya dengan cara 1 demi 1 tanpa pengembalian. Berarti peluangnya adalah, kita mengambil 1 bola merah misalnya dari 10 bola atau dari totalnya, kemudian kita kalikan, kita mengambil 1 bola putih dari, karena dia 1 tanpa pengembalian, berarti, totalnya dikurangkan 1, karena 1 bola merah yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Dikalikan 1 bola kuning, karena 2 bola yang tadi tidak dikembalikan, maka t dikurangi 2. Kemudian kita akan merubah urutan dari m, p, dan k ini, kita mendapatkan 6 urutan. Kita bisa langsung mengalihkan 6, karena ini adalah bentuk perkalian. Jadi, apabila dikalikan dengan urutannya dirubah-rubah, hasilnya akan tetap sama. Jadi, sama dengan 5 per 10, dikali, p-nya 3 per 9, dikali 2 per 8, dikalikan 6. 10 dibagi 5 adalah 2, 9 dibagi 3 adalah 3, 2 dibagi 8 adalah 4, kemudian 2, 3 bisa dibagikan dengan 6, maka kita punya peluangnya adalah 1 per 4. Kemudian, untuk pertanyaan yang C, pengambilan dilakukan 1 demi 1 dengan pengembalian. Berarti, peluangnya adalah sama dengan, kita mengambil 1 bola merah dari total bola yang ada, kemudian dikalikan, kita mengambil 1 bola putih dari total bola yang ada, karena setelah 1 bola diambil, bolanya dikembalikan lagi. Kemudian, kita mengambil 1 bola kuning dari total bola yang ada. Apabila kita merubah urutan merah, putih, dan kuningnya, hasilnya akan selalu sama, karena bentuk perkalian mau diletakkan dimanapun, hasilnya akan sama. Maka, akan dihasilkan 6 urutan, peluang ini langsung dikalikan 6. Maka, sama dengan, bola merahnya ada 5, dari totalnya 10, dikalikan bola putihnya ada 3, dari totalnya 10, dikalikan bola kuningnya ada 2, dari totalnya 10, kita kalikan dengan 6. Maka, hasilnya adalah 180 dari dibagi 1000. Atau, apabila kita sederhanakan, maka kita punya 9 per 50. Kemudian, pertanyaan yang terakhir adalah, apakah jawaban pertanyaan A dan B sama nilai peluangnya? Kita lihat bahwa nilai peluangnya sama-sama 1 per 4, maka jawabannya ini adalah sama. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan. Sampai jumpa di pertanyaan. selamat menikmati